Pertandingan menarik dalam laga uji coba antara Manchester United versus Malbore Victory kembali tersaji dalam laga ini. Dalam laga ini, Analsu Tenhang berhasil pesta gol lagi dengan skor telak 4-1. Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas. Pada buah pertama, Manchester United langsung menekat. Sayangnya Manchester United harus tertinggal terlebih dahulu setelah Merbong berhasil melakukan serangan balik dan gol tersebut bersarang ke gawang Manchester United melalui pemain Merbong yaitu Ekomodis pada menit kelima. Setelah gol tersebut, Manchester United makin meningkatkan intensitas permainannya. Banyak peluang yang didapatkan. Sayangnya peluang tersebut tidak bisa berubah gol untuk Manchester United. Manchester United dan Merbong saling jual beli serangan. Hingga pada menit akhir buah pertama, MC Tominae membuka kran gol untuk Manchester United di menit ke-43 setelah melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Yang mentur pemain Merbong yang akhirnya berubah gol untuk Manchester United. Setelah gol perdana Manchester United tersebut, Manchester United tak butuh waktu lama untuk mengguli Merbong. Di waktu tambahan buah pertama, giliran Martial mencatatkan namanya di pepan skor untuk keunggulan Manchester United. Sekor pun berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Manchester United di buah pertama ini. Memasuki buah kedua, Manchester United makin menggila. Banyak peluang yang ia dapat, namun peluang itu belum bisa menambah pundi-pundi gol Manchester United. Hingga sampai pada menit ke-78, Rashford mencatatkan namanya di pepan skor setelah ia mendapatkan umpan terobos. Tanpa kesulitan meski diganggu oleh dua pemain Merbong, ia tak kesulitan untuk membebol gawang lawan. Sedangkan gol pemungkas Manchester United didapatkan karena pemain Merbong melakukan gol bunuh diri ke gawang sendiri. Sampai peluang panjang berbunyi, tanda perlendingan berakhir, MU unggul telak dengan skor 4-1 atas Milbong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!